Intro Selamat datang di channel Ikebanalusi Hari ini saya mau menerangkan bagaimana mengawarkan daun dan bunga Cawat yang kita pakai di floral arrangement itu adalah Floral wire itu ada dua macam Ada yang sudah dikasih kertas berwarna coklat dan hijau Ada pula yang polos yang tidak dikasih kertas Ukurannya macam-macam Yang umum dipakai mulai dari nomor 16, 18, 20 sampai 30 Makin tinggi nomornya makin halus kawatnya Makin tebel kawatnya makin kecil nomornya Jadi nomor 18 itu lebih tebel dari nomor 30 Nah sekarang saya akan mulai mengawarkan daun ini Caranya yaitu kita pakai kawat nomor 22 Yaitu dengan dijahit seperti begini Dimasukkan Lalu kawat ini diarahkan ke tengah Ketengah ke tangkainya Setelah itu saya akan mengambil kawat 30 Untuk melilitnya Kenapa saya ambil lagi nomor 30 Karena kawat kita di sini itu kaku Jadi kalau kita lilit langsung ke tangkai daunnya Tangkai daunnya itu suka patah Nah setelah saya mau di pegujung kita simpul Kita simpul kita tarik Satu kali cukup ya Setelah itu kita potong Setelah dipotong sisanya ini Kita harus tepuk ke bawah atau tepuk ke atas Setelah itu kita harus bungkus pakai floral tape Floral tape ini macam-macam warnanya Jadi bisa disesuaikan dengan warna daun kita Caranya kita pegang dulu ujungnya Kita puter Lalu kita sambil tarik serong floral tape ini Karena dia elastis ya stretch ya Jadi dia bisa kenceng Jadi harus sedikit ditarik Supaya dia rapi Nah ini floral tape nya bisa dipotong Oke Ya agak merekat bagus rapi seperti ini Ya seperti ini contohnya lebih kelihatan Nah lalu ada dua cara Cara yang satunya itu Memakai selotip Tapi selotipnya ini beda dengan selotip kertas Karena dia ada teksturnya Dia ada titik-titiknya ini Ini seperti selotip yang dipakai ibu-ibu untuk makeup mata Mungkin bisa juga untuk dicoba selotip untuk makeup mata itu Karena selotip ini Saya beli di headquarters di Nihon Cardusa Ya dia merekatnya kuat sekali Jadi kita ambil tarawat nomor 22 atau nomor 20 Sepanjang yang kita butuhkan Lalu kita potong juga selotipnya Selotipnya ini ada dua ukuran Ini agak lebar Ada lagi yang lebih kipis Kita taruh di tengah selotipnya Seperti ini Lalu kita tempel di tengah Di tulangnya daun Seperti ini Nah ini Dia akan merekat kuat sekali Karena dia ada tekstur Titik-titiknya itu Ya Sudah kuat sekali Ngempel Sisanya ini Kalau tidak mau ditekuk Seperti ini aja sudah cukup Tapi kalau mau ditekuk Satu tak helai kawat ini tidak cukup Jadi kita harus tambah satu lagi Seperti ini Lalu baru kita lilit di nomor 30 Seperti tadi Dililit Lilitnya serong aja Karena ini ada dua helai kawat Jadi bisa menjepit Di antara Tangkai daun Setelah di ujung kita simpulkan Lalu kita potong Ujungnya tidak perlu kita potong Kita tekuk ke bawah atau ke atas Lalu di florete Jadi ada dua cara Kita pakai selotip Selotip Atau kita tusuk kawat seperti ini Tapi memang agak nampak sedikit ya Nah Untuk bunga Itu caranya sama Hanya Kalau kita mau pasang kawat itu Harus di atas tekukan Yang kita mau tekuk itu Jangan di bawahnya Kawatnya Atau pas tekukannya Karena akan patah Jadi misalnya kita mau tekuknya disini Kawannya itu harus dari atas Kalau saya katakan kurang lebih itu Dua buku jari kita Di atas tekukannya Di bawah tekukannya Itu mantap Tidak patah Nah Kawannya itu kan ukurannya macam-macam Untuk anak baru Orang baru yang belajar bunga itu Kadang-kadang masih bingung Bahan yang setebal apa Memakai kawal Nomor apa Saya ada satu Bahasia sebetulnya Saya selalu pakai nomor 20 Supaya gampang Untuk anak-anak yang baru belajar Caranya Kalau misalnya Tangkainya tipis seperti ini Kita pakai satu saja Satu seperti ini Lalu kita lilin pakai 30 Kita tutup lagi pakai fold tape Beres Tapi kalau tangkainya agak besar Seperti ini Seperti di bawah ini Saya tutup dua Si nomor 20 itu Jadi si nomor 20 ini Saya selalu tepuknya pakai tang Jadi hasilnya bagus dan rapi Tepuk dua Ujungnya kawat bisa kita rapikan pakai tang Kalau tidak pakai tang itu Hasilnya nanti akan kasar Jadi hasil kerja kita tidak rapi Dua seperti ini Kita taruh di sini Menjepit begitu Lalu dililit kawat lagi Kalau yang lebih tebal lagi Seperti misalnya ini tebal Bagaimana kalau dua itu kan kurang Pakai empat Caranya Sepanjang kawat ini Kita tepuk dua Kita rapikan ujungnya Lalu kita tepuk dua lagi Jadi ada empat helai Jadi ada empat helai Di sini kita mau tepuk Lalu kita pasang kawat yang harus di atasnya Dan di bawahnya Jadi yang empat ini Sebetulnya sudah cukup Kita taruh di tengah-tengah Di tengah-tengah tempat kita mau tepuk Jadi dia menjepit Empat helai kawat Menjepit tangka yang kita mau tepuk itu Jadi dia kuat sekali Setelah itu Kita ambil lagi Nomor 30 Kita pegang pakai jempol Kita putar Kita lilit Lilitnya serong saja Tidak usah terlalu rapat Sambil ini kita betulkan Kita rapikan Jadi dia Empat helai kawat ini Menjepit tangkai bunga Lalu sampai akhir Kita simpul Kita simpul Kita tarik Kita potong Sisanya Kita lipat ke atas Atau ke bawah Setelah itu Tutup lagi pakai floral tape Seperti itu Nah Ada satu lagi ini Ini butoi Atau bunga Kadang-kadang ada bunga yang berongga Bunga yang berongga itu gampang Kita masukinnya Tapi yang tidak berongga itu Agak susah Ya Kebetulan di sini Seada kawat Yang tidak pakai paper Itu lebih mudah masukinnya Kalau pakai Ada kertas itu agak sulit Jadi ini Kita masukin Kita dorong pelan-pelan Kadang-kadang agak sulit Nah Kita masukinnya itu Sepanjang yang kita butuhkan Kalau kita mau tekuknya di sini Otomatis si kawat harus lebih panjang Nah Kalau kita mau tekuk-tekuk seperti ini Nah Kawannya itu harus panjang Ya Ini bisa masuk semua nih Masuk semua Nah Oke Kita kan kira-kira tahu Tawa kita ini panjangnya sampai sini Ya Jadi kita bisa tekuk Sekali tekuk Dua kali tekuk Nah Bisa Ya Seperti ini Nah ini Ya Kalau yang berongga itu lebih mudah kita masukinnya Ya Nah Lalu ada satu lagi Satu lagi Satu lagi tentang Ranting yang keras Ranting kayu seperti ini Itu ada cara khusus Cara khususnya begini Kalau kita mau tekuk dia ke arah sini Yang bagian sini kita gunting sedikit Kenip sedikit pakai gunting Ya Nah Tapi kalau kita mau tekuk ke sini Kita guntingnya di sini Jadi berlawanan Jadi ini ada tanda yang nanti bakal kita tekuk di sana Lalu kita pakai kalap yang nomor 20 Kita tekuk 4 Tekuk 2 dulu Nekuknya itu kalau pakai tang ini hasilnya bagus sekali Jadi kalau saya bikin rika Tanpa tang ini saya kurang kuas Kualahan Karena kalau pakai tang ini hasil kerja kita jadi rapi Nah Kita sudah dapat 4 helai Kawah ini Lalu di antara yang mau kita tekuk itu Ke atas dan ke bawah Jadi dia ada di tengah-tengah Ini kan dari sini ke sini Dia yang mau ditekuk di tengah sini Kita jepit Setelah kita jepit ini Kita khawatir lagi Pakai ini Pakai ini kalau dia ada jendolan Kita bisa rapetin Kita tepuk lagi pakai nomor 30 Ya Serong Gak usah terlalu rapa Dan usahakan Jangan Ini numpuk-numpuk Si kawatnya Kita usahakan Dia bagus Stay disitu Empat helainya itu rapi Lalu kita simpul Simpul Tarik kenceng-kenceng Lalu dipotong sisanya Dinaikin ke atas Nah Setelah ini Kita bungkus lagi pakai Electric tape namanya Electric tape ini bisa beli di bahan-bahan untuk listrik ya Dia ini agak elastis ya Biasanya ada warna hijau Nah Kita pilih aja yang transparan Ini Kita lilit Tangkai kita yang sudah ada kawati itu Kita tarik kenceng-kenceng Karena ini elastis ya Harus kenceng kita tariknya Melilit Membungkus Kita punya kawat Yang tadi kita pasang itu Harus kenceng Nah Sudah itu Kita potong 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 Ini sisanya kita tarik lagi Baru kita tempel seperti ini Nah Ini sudah tapi Maksudnya supaya apa? Supaya dia ini menggigit ikatnya kenceng sekali Jadi dia Waktu kita tekuk itu tidak patah Setelah ini Baru kita tempel Frolet tape Nah Kita tentu sesuaikan warnanya yang coklat Tapi karena ini untuk sampel Saya kasih lihat Kita pakai warna lain ya Supaya lebih Jadi teman-teman supaya jelas melihatnya Kita tarik lagi Kenceng Serong Menutupi Elastis Electric tape Nah Sudah 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 begini Karena kita sudah ada potongan di sana Itu gampang Lakuknya Ya Kita pakai tang Kita cari Nah Dia akan bunyi klik begitu Bunyi klik itu Disini nanti akan sedikit terbuka Kita bisa tutup sedikit pakai florotapnya lagi Rapi Rapi Ya Dia bunyi klik begitu Dia agak patah Tetapi tidak patah benar Oh iya tadi saya lupa ya Untuk tangkai daun atau bunga yang sudah kita kasih kawal dan kasih floral tape Kalau mau ditekuk Saya contoh dulu ya Pakai floral tape dulu Saya itu agak kurang enak hati Kalau melihat tangkai kita pakai kawal ditekuk itu rasanya tidak enak Jadi kita tutup dulu Nah Untuk tekuknya itu Kita harus pencet dulu pakai tang Untuk dia menjadi empuk Kalau dia sudah empuk Nanti kita tekuk tidak patah Kalau dia masih keras Ditekuk Kadang-kadang masih bisa patah Kalau patah Nanti dia cepat layu Tapi kalau dia empuk begini Penyerapan airnya masih bisa tembus ke bunga Sehingga bunga tetap awet Jadi kita tekuk Nah Bisa sampai 90 derajat bisa Tidak masalah Ya Nah Kenapa ini bunga Kita pakai kawal Saya kasih contoh Kalau kita tidak kasih kawal Kita pasang seperti ini Dia ada bakasannya Tidak bisa sampai 90 derajat Tapi kalau kita tekuk pakai kawal Yang ini sudah ditekuk pakai kawal Kita bisa tekuk sampai seperti ini Ya 90 derajat Supaya dia smile sama kita Lalu yang mau masuk ke floral form Kita bisa tekuk lagi Jadi seperti ini Kita masukkan ke sini Nah Jadi dia benar-benar bisa sampai di bibir wadahnya kita malu Ya Makanya itu perlu kita memakai kawal seperti itu Nah Untuk wika itu Semua rantingnya itu harus saya kawalkan seperti ini Jadi ya Memang agak repot Tetapi karena sudah lebih biasa Anak kita itu sudah lebih terlatih Jadinya Saya itu Di kelas saya itu Saya mengharuskan semua murid-murid saya Kalau memakai kawat itu Harus pakai produktif Supaya kerjaan kita rapi Rangkaiannya cantik Kalau tidak rapi Bisa jadi nilainya kurang Ya Sudah selesai Cara mengawatkannya Jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom Nanti saya akan coba jawab Terima kasih Jika suka dengan channel saya Silahkan share, like, dan subscribe